Halo sahabat ikan, kita sudah kembali lagi nih. Kak Denny dan teman-teman kita masih berada di pantai Senggigi Lombok lho. Pasti mereka akan diajari memancing nih oleh Kak Denny. Asik, aku juga mau ikutan ah. Ilmu memancing apa lagi ya akan Kak Denny bagi dengan teman-teman kita? Nah adek-adek, hari ini kita akan memancing dengan cara yang modern nih. Tapi kamu tau gak cara kerja dengan pancing modern nih? Oh ternyata Kak Denny mau mengajarkan cara memancing dengan alat pancing modern ini nih. Ini namanya Wallace Fiber. Wallace Fiber ini bisa memanjang dan memendek. Pertama ada Wallace Fiber atau sambungan yang bisa memanjang dan memendek. Kedua adalah gulungan atau rel pancing. Tapi kalau mau kita ulur, ini kita lepas dulu, kita angkat. Nah, begini nih. Nah, lalu fibernya kita panjangkan seperti ini. Balannya biarin kita lossin dulu ya. Kita buka besinya. Seperti ini nih cara memanjangkan pancingannya. Nah, sekarang seperti ini. Kan benang terulur nih. Dan cara menguncinya dengan rel pancing. Lalu kita gulung benangnya. Biar gak kepanjangan. Nanti pada saat kita mau melempar pancingannya, ini kita lepas. Lalu kita tahan benangnya dengan jari kita seperti ini. Pada saat kita lempar, jari kita kita lepasin. Biar benangnya. Hmm, kelihatannya mudah sekali ya Kak Denny. Aku juga bisa deh kalau gitu. Kayak gitu. Kapan kok dengan pancingan modern, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita tinggal mancing aja. Ya, kalian kan udah pegang tuh satu-satu. Kalian sendiri, kamu sendiri, kita berdua ya. Oke, ayo kita mancing ya. Oke, sekarang saatnya kita mulai memancing. Masing-masing teman kita membawa satu alat pancing. Kecuali Rama yang harus berbagi alat pancing dengan Kak Denny. Ayo, kita harus cari tempat yang enak nih untuk memancing. Mudah-mudahan di sini banyak ikannya ya. Untuk memilih pancingan yang ideal, kita harus tahu dulu nih target ikan yang mau kita dapatkan. Kalau kita ingin mendapat ikan dengan berat di bawah 10 kilogram, maka alat yang kita butuhkan pertama adalah joran atau rod. Joran yang kita pilih sebaiknya tanpa sambungan atau maksimal sambung dua. Panjang joran yang ideal adalah antara 120 cm hingga 180 cm. Ukuran yang umum digunakan berkisar antara 168 hingga 180 cm. Sebaiknya kita memilih joran yang ringan dan sedikit kaku untuk reaksi yang cepat dan akurat. Alat kedua yang kita perlukan adalah penggulung atau rel. Tipe rel yang baik adalah yang ringan. Memiliki minimal 3 bantalan roda dan dengan kapasitas kenur 200 sampai 400 meter. Untuk memancing, sudah pasti kita juga membutuhkan senar atau kenur. Setelah itu, kita butuh kail atau huk. Kita harus mencari mata kail yang cukup tajam, tetapi yang harganya relatif murah, sehingga kita bisa menggunakan dan membuang serta membelinya lagi. Kail atau huk yang lainnya dikenal dengan sabiki atau kotrek. Adek, adek, udah pada dapet belum? Belum, Kak. Karena memancing dengan cara seperti ini, memakan waktu yang lebih lama. Jadi kita harus lebih bersabar ya. Berbeda dengan kita menggunakan serokan ataupun tombak. Karena kemungkinan lebih dapetnya lebih besar. Wah, iya tuh Kak Denny. Mudah-mudahan kita berhasil dapet ikan ya hari ini. Banyak ikannya tuh ada ikan selar atau ikan layur yang bentuknya memang mirip. Cuman agak ada yang sedikit yang membedakan. Terus ada juga ikan kerapu. Kira-kira nanti kita dapet apa ya? Tapi memancing seperti ini memang butuh keberuntungan loh. Tidak selamanya kita mendapatkan ikan yang kita inginkan. Eh, lihat tuh. Pancingan Kak Denny sepertinya disabar ikan. Ayo Kak Denny, tarik kenurnya. Ayo Kak, tarik Kak. Ini lagi Kakak taring nih. Ayo. Hmm, kalau dilihat-lihat sih. Kak Denny hanya dapat ikan kecil. Wah, benar tuh. Kak Denny mendapatkan ikan langgor. Ikan air laut ini memiliki ciri-ciri tubuh yang putih dan agak pucat. Ikan ini bisa ditangkap dengan umpan udang mentah ataupun ikan-ikan mentah. Tapi ikan jenis ini akan cepat mati saat sampai di darat. Adek-adek, udah sore nih. Mendingan kita balik lagi ke pantai aja ya. Yuk. Kayaknya hari ini kita kurang beruntung. Ayo kita pulang ke pantai yuk. Wah, akhirnya selesai juga memancing kita hari ini. Gak apa-apa deh, walaupun cuma dapat satu. Yang penting hari ini kita sudah belajar memancing dengan alat pancing modern. Benarkan teman-teman.